Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Selesenel Di video kali ini aku dapat satu HP Oppo servisan Dengan kasus LCD blank hitam atau juga bisa dibilang mati total Sob ya Jadi untuk tipe HPnya yaitu CPH259 Atau dengan nama yang paling dikenal yaitu Oppo A92 Jadi untuk kasus LCD blank hitam ada banyak kemungkinan rusaknya Sob Salah satunya kerusakan dari LCD atau display Sob ya Atau juga bisa LCD error yang biasa sering terjadi di HP-HP yang dipakai sering kepanasan Sob Jadi bedanya di HP Oppo A92 ini ketika LCD blank hitam saat tombol power ditekan Maka akan tampil kotak putih di bagian tengah layar Dan ini hampir dekat dengan kerusakan LCD Sob Jadi sebelum kita phonis rusaknya LCD atau rusaknya display Kita bisa coba dulu cara ajaib Yang biasa saya gunakan di HP mati total lainnya Dan Alhamdulillah banyak yang berhasil Sob Oke sekarang mari kita terapkan bersama-sama Silahkan ditekan tombol power dan volume atas secara bersamaan Tetap ditekan dan tahan tombolnya kurang lebih selama 30 detik Sob ya Dan tetap hati-hati juga saat kedua tombol ditekan Jangan terlalu dipaksakan karena bisa mengakibatkan tombolnya nyangkut Oke setelah 30 detik kedua tombol kita tekan Maka alhasil belum memiliki perubahan apapun juga Sob Maka jangan kita paksakan lagi Sob ya Sekarang kita beralih saja ke tombol volume atas Oke silahkan ditekan dan tahan tombol power dan volume atas kurang lebih selama 30 detik juga Sob ya Biasanya kalau memang LCD-nya hang saja Cara ini bisa berhasil tanpa harus kita bongkar HP-nya Sob ya Oke Sob, Alhamdulillah bisa Sob ya Mantap jiwa mempesona Sekarang HP Oppo A92 ini sudah menampilkan logo Oppo Yang di bawahnya tertulis Powered by Android Biasanya kalau udah sampai disini Kita bisa berikan nilai 99% HP akan hidup normal Untuk kasus yang seperti ini Sob ya Tapi belum tentu juga Sob Bisa jadi 1%-nya itu stuck di logo atau bootloop Maka mari kita tunggu saja sampai proses booting di logo Oppo selesai Untuk proses ini mungkin akan memakan waktu yang lumayan tidak lama Sob ya Maka kita tunggu saja sebentar lagi juga akan selesai Oke Alhamdulillah mendarat dengan normal Sob ya Coba saya buka kunci layarnya dulu Takutnya malah ngeblank lagi sehabis kunci layar dibuka Sepertinya sudah benar-benar normal Sob ya Oke sobat saya tekan tombol power sekali Apakah bisa ngeblank lagi seperti kejadian di HP Samsung kemarin Oke ternyata benar-benar sudah aman Sob ya Saya rasa sudah cukup disini dulu untuk tutorial kali ini Semoga tutorial ini bisa bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.